Bapak Bupati dan Hadirin yang kami hormati Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah gencar melakukan sosialisasi terhadap petugas penyuluh KB di berbagai daerah seiring meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur meningkatnya perkawinan di bawah umur di Jawa Tengah ini berakibat pula melonjaknya data kependudukan BKKBN Jawa Tengah mencatat jumlah perkawinan di bawah umur saat ini mencapai lebih dari 30 ribu pemohon pernikahan yang diajukan ke kantor urusan agama Dari jumlah tersebut terdapat 4 kabupaten yakni Brebes, Grobogan, Banjarnegara, dan Wonosobo yang terbanyak adanya kasus pernikahan di bawah umur Dari data BKKBN Jawa Tengah pernikahan di bawah umur didominasi karena faktor pendidikan yang rendah Untuk mencegah semakin tingginya angka pernikahan di bawah umur dibutuhkan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten atau kota agar taraf belajar atau pendidikan masyarakat minimal SMA atau sederajat Partisipasi masyarakat untuk ikut sekolah ternyata di Jelacap hanya 6,9 tahun Jadi hanya satu SMP tidak sampai Dan ini pekerjaan berat kita untuk membangun masyarakat Jelacap supaya tidak terjadi perkawinan usia muda atau di bawah 16 tahun Nah pentingnya sekolah ini untuk apa? Yaitu sekolah adalah belajar Setelah selesai belajar adalah untuk bekerja Nah penting karena Kalau orang-orang sudah bekerja Sudah mau belajar, sudah tahu Dan mau bekerja Masih dia bisa membatasi Apanya? Membatasi keluarganya Sementara itu untuk kesadaran terkait KB atau dengan memiliki dua anak cukup justru menurun Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan Untuk itu pihak BKKBN memberdayakan para petugas penyuluh KB agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti program KB Dari Cilaca Pulul Asmi, Satli TV Muartakan